Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my youtube channel oke jadi di video kali ini saya sedikit berbagi pengalaman juga pada teman-teman ya cara mengetahui tekanan pressure band pada mobil yang kita gunakan disini saya akan menggunakan perbandingan 2 mobil ya jadi 1 nanti di pajero sport 1 ini yang pertamanya di mobil afaza nah kalau sumpahnya kita menggunakan mobil kan kadang kita tidak tahu nanti berapa sih tekanan bandnya atau rental mobil atau gimana ya ibaratnya biar kita tahu patokan berapa sih standarnya jangan ibaratnya kita cuma mengandalkan nanti pas ngisi angin oh ini segini kita langsung mengikuti jadi untuk mengetahui standarnya disini kita bisa lihat pada bagian pintu sebelah kanan jadi setiap mobil itu mempunyai standar tekanan band dengan diameter band itu sendiri ya kalau rata-rata di setiap mobil ada di pintu sebagian sebelah kanan nah di bagian sini ya ini ada tabelnya tire pressure tekanan band untuk tire size-nya ukuran depan ukuran band belakang nah disini ukuran kita ngomongnya ukuran standar aja ya 185-17-70R14 nah kalau yang ininya KPA yang dibawahnya PSA ya ini standarnya untuk depan dengan ini kita ngomongnya masih menggunakan standar ya jadi untuk depannya 31 dan untuk belakangnya itu standarnya 35 jadi ini untuk mobil Avanza sekarang kita buktikan ukuran bandnya 185-70R14 dan ini kita patut band belakang 185 ini 185-70R18 dan ini untuk mobil Avanza ya mobil ukurannya itu akan tekanannya berbeda-beda tapi kalau nanti sudah menggunakan veli racing bandnya sudah dimodif mungkin tingginya atau lebarnya nanti itu bakal menyesuai mungkin tidak akan jauh beda dari standarnya oke sekarang kita cek juga untuk di Pajero Sport oke jadi sekarang kita lihat ya berapa sih tekanan angin standar untuk Pajero Sport ya kalau yang sebelumnya di Avanza sudah kita lihat sekarang untuk Pajero Sport dengan ukuran bandnya otomatis kan lebih besar lebih lebar ya untuk ukuran bandnya sendiri kita lihat disini nah untuk ukuran bandnya 265-65R17 ya oke jadi sekarang kita lihat jadi untuk tabel tekanan angin itu rata-rata kita ada di bagian ada di bagian pintu sopir ya sisi kanan sekarang kita buka kita cek nah jadi dia ada di bagian sisi kanan sini ya nah ini bagian gini di bagian kabin sebelah kanan nah jadi disini ukuran bandnya tadi sudah kita lihat ya 265-65R17 jadi ini saya masih menggunakan band standar ya jadi disini ada tekanan anginnya KPA PSI jadi disini untuk kapasitasnya sampai 5 orang ya jadi tekanan angin untuk band depan ini sisi depan ya band depan 29 dan band 8 belakang 32 dan untuk maksimal lutnya itu beban maksimalnya jadi untuk depan 29 dan di belakang 36 kalau nanti kita bikinnya terlalu keras di bagian depan jadi rasanya di mobil kalau lewat jalan yang bergelombang juga gak enak ya cuma disini saya kan kalau kemarin itu ditawari rata 3232 jadi disini saya ngambil beban maksimalnya ya jadi di depannya yang ini 29 saya ngasihnya disini dengan ukuran band standar itu 32 dan untuk belakangnya saya kasihnya 36 ya tapi rata-rata setiap bulan itu pasti ada pengecekan untuk angin di tayarnya agar aman ya jadi ini kondisi kosongan ini kemarin sekitar 3 hari yang lalu saya tambah anginnya ini 36 untuk yang sisi belakang dan untuk sisi depan ini 32 ya saya kasihnya 32 depan dan 36 untuk bagian belakang jadi kalau teman-teman nanti ngecek mobilnya apa tekanan angin standar dari pabrikannya berapa nanti teman-teman bisa lihat juga ya di bagian pintu sebelah kanan dibuka bagian driver atas hopi terus lihat di bagian kabinnya ya kabinnya itu pasti ada tabelnya di sana ya oke jadi sekian dulu video ini semoga bermanfaat terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton jangan lupa juga untuk subscribe like, komen, dan share